Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon sekalian menguat karena kita harus sincronis ya. Semoga penyampaiannya saya jelas. Di hari ini kita akan berbicara atau membahas mengenai resistensi anti-mikroba. Ya, pertama gambarannya adalah teman-teman suatu saat mengalami sakit. Kita sakit ya, panas, teman-teman, sebagainya. Kemudian kita ke dokter atau ke apotek dan diresepkan di situ kita minum obat antibiotik atau anti-mikroba lainnya. Selang berapa lama, sehari, dua hari, sampai lima hari, ternyata kejala sakit kita tidak kunjung sembuh. Kita bertanya-tanya, ini obatnya manjur atau enggak? Atau obat ini sebetulnya bagus atau enggak? Nah, itu pertanyaan yang bisa kita bahas dari aspek farmacetis. Tapi yang kedua adalah, obat ini memupan enggak sebenarnya terhadap bakteri yang menginfeksi tubuh kita. Nah, itu adalah pertanyaan yang kedua yang dapat kita selesai lebih lanjut. Karena banyak kasus menyebutkan bahwa berbagai macam bakteri itu ternyata sudah resisten atau kebal terhadap obat-obat yang ada di saat ini. Khususnya antibiotik itu sudah banyak mikroorganisme yang resisten. sehingga pengobatannya menjadi tidak efektif. Oleh karena itu, apa yang akan kita bahas ke depan nanti adalah yang pertama, apa itu resistensi, kemudian mikroba itu sendiri apa. Ini kebalik, harusnya mikroba duluan ya. Kemudian antibiotik, kenapa terjadi resistensi, dan apa yang harus kita lakukan. Nah, tentunya nanti tidak hanya antibiotik, ada antimikroba lain, tetapi kita lebih khusus di antibiotiknya. Karena secara umum, mekanisme resistensinya mirip-mirip atau hampir sama. Kita lanjut. Yang pertama adalah mikroorganisme. Mikroorganisme itu sendiri, atau mikroba adalah organisme yang berukuran sangat kecil, sehingga untuk mengamatinya diperlukan alat bantuan. Jadi, mikroorganisme yang ukurannya kecil sekali. Biasanya kita harus pakai mikroskop. Biasa kita sebut dengan istilah mikroorganisme atau mikroba. Nah, mikroba ini sebetulnya kita kenalnya biasanya hanya bakteri. Tetapi tidak hanya dari kelas bakteri saja, tapi ada bakteri sebagian kelas jamur, bungi, kemudian ada protozoa juga, sebagian kelas bakteri, kemudian virus. Jadi, secara umum ada empat pembagian dari mikroorganisme. Oleh karena itu, ketika ada suatu paparan, maka kita membutuhkan suatu senyawa yang dapat membasmi, mikroba yang menginfeksi toba kita, yaitu anti-mikroba. Yang secara umum, klasifikasinya juga menikuti dari organisme yang disasar. Antibiotik itu untuk memenuh bakteri, kemudian anti-fungi, anti-fungal itu untuk memenuh jamur, jamur yang biasanya unicelular atau yang biasa menginfeksi tubuh kita, bukan jamur yang jamur masaan gitu. Kemudian anti-virus, membunuh virus, atau mengambat perkembangannya. Kemudian parasit, yaitu parasit. Dalam bahasa Inggris, kita biasa sebut mikroba yang menginfeksi ini disebut dengan germs. Kita ke pendahuluan dulu. Teman-teman, sejarah manusia pada saat zaman dahulu pernah mengalami suatu penyakit infektif yang menyebabkan wabah mematikan. Salah satunya adalah black death. Pada abad ke-14, di sini manusia pada saat itu itu hampir sepertiga sampai dua per tiga, sampai tiga ya, sepertiga itu meninggal dunia karena adanya bakteri yang sinia pestis. Di sini bisa disebarkan oleh bantuan tikus rumah dan lalat dan sebagainya. Tapi yang paling disoroti waktu itu adalah oleh tikus rumah. Nah, kemudian bakteri ini menyebabkan kematian 75 hingga 200 juta orang pada saat itu. Dan pada saat itu, populasi manusia dipergerakan hanya sekitar 500 juta pada saat itu. Dan khususnya pada Eropa itu membunuh hingga 50 persen populasi Eropa. Jadi setengahnya sudah ini sendiri. Dan penyakit ini, wabah ini disebabkan oleh infeksi bakteri tersebut. Nah, inilah pertama kali pandemi yang benar-benar sangat berbahaya. Seperti COVID-19 kita sekarang, tetapi kematiannya untuk black death ini luar biasa secara persentase mortalitasnya. Tahun-tahun selanjutnya juga ada berbagai macam jenis penyakit infektif seperti cacar, lalu flu sepanyol, dan selanjutnya, dan lain-lain. bertahun-tahun kemudian, dari tahun 14 Masehi hingga tahun kita pernah kemarin 2000-an, tahun 2000, ada Ebola, MERS, dan SARS. Dan pada akhirnya tahun 2019 kemarin kita dapat penyakit COVID-19. Kita mengalami wabah pandemi COVID-19. Nah, penyakit-penyakit ini merupakan penyakit yang infektif, yang berbapak oleh bakteri atau mikroorganisme lain yang menginfeksi tubuh kita. Nah, sejalan waktu, penyakit-penyakit ini ditemukanlah obat-obat seperti tadi ya, antimikroba untuk berbagai macam kelompoknya, antibiotik, antivirus, dan sebagainya. Nah, akan tetapi, pertanyaannya adalah apakah obat itu akan selalu efektif untuk memasmi mereka? Karena pada kenyataannya semakin ke sini itu banyak sekali laporan mikroorganisme resisten terhadap obat yang telah ditemukan. ya, jadi seperti kita contohnya makan cabai gitu ya, dari yang awalnya kepedesan, mungkin lama-kelamaan sedikit demi sedikit kita bisa ini ya, makan cabai nggak apa-apa, nasi malah gitu kan. Kalau yang ini, yang kuat ya, seperti kata anekdot ya, what doesn't kill you makes you stronger. Bakteri juga gitu. Jadi, mereka ketika terpapar oleh senyawa-senyawa antibiotik, ya, mereka bisa lebih kuat lagi untuk memerangi. sehingga kita khawatirkan adalah ketika antibiotik atau antimikroba lain yang tadinya efektif untuk membasmi mikroba tertentu, pada akhirnya ketika mereka terpapar, sebagiannya terpapar menanggung gitu, jadi tidak mati, maka mereka akan berevolusi seperti ini. emasnya yang kanan itu bisa, wah, gampang nih, cuma capek doang, gitu, sama untuk mikroba. Wah, saya sudah adaptasi dengan obat ini, udah nggak ngaruh, gitu, cuma gili-gili doang, gitu. Itu yang kita takutkan. Sehingga yang kita takutkan ini adalah antimikrobil resistensi, resistensi antimikroba, ya, baik dari antibiotik dan parasit, virus, dan jamur, dan sebagainya, itu sama saja. Ya, dan sebetulnya ketika kita membahas mengenai antimikrobil resistensi, resistensi antimikroba itu, apa sih resistensi? Resistensi, itu maksudnya adalah being resistant means to be immune or berfias to something atau menjadi resisten atau kebal terhadap sesuatu. Sesuatu itu apa adalah obat-obat antimikroba, ya, ini teman-teman bisa baca juga, ya, that means intinya the germs are not killed and continue to grow. Ketika kita berikan obat, maka mereka tidak terbunuh dalam tanda kotip mungkin sebagian atau sepunuhnya dan kemudian mereka tetap melanjutkan kehidupan. Nah, karena itu mikroba yang telah resisten, dia tetap bisa tumbuh dengan walaupun kita sudah memberikan antibiotik, mereka tetap tidak pengaruh. Resistensi antimikroba yang saat ini kita di Indonesia itu memang kebanyakan kita lebih banyak membahas mengenai resistensi antibiotik. Walaupun resistensi itu juga terjadi untuk banyak mikroorganisme lain, karena berbagai macam faktor yang mereka lakukan agar mereka resisten. Jadi masing-masing bisa resisten untuk menghadapi obat. Ini beberapa contoh resistensi antibiotik untuk obat-obatnya seperti penicillin, gelongan yang pertama kali ditemukan antibiotiknya pada tahun 1941 dan pada tahun 1942 dan satu tahun setelahnya itu sudah ada sebagian bakteri yang ternyata resisten. Kemudian tahun-tahun selanjutnya 1967 dan 1976 itu juga ditemukan. Kemudian untuk antibiotik yang gelangan terbaru itu juga tidak butuh waktu lama ternyata mikrobek bisa resisten. Jadi bayangannya adalah berarti kita bikin antibiotik itu tidak ngefek. Untuk sebagian orang iya. Jadi beberapa penyakit yang ternyata memang banyak ditemukan di rumah sakit itu pasien-pasien ternyata terinfeksi bakteri yang resisten berhadap antibiotik. dan itu sangat berbahaya karena untuk terapi nanti akan sangat skrip regimen terapinya. Pemilihan obatnya. Jadi kita lanjut. Lalu kemudian gimana caranya kita mengatasi hal ini itu nanti akan kita bahas di belakang dan kemudian pertanyaannya kenapa kok mereka bisa resisten. membahas mengenai kenapa mereka bisa resisten maka kita harus ketahui dulu bagaimana suatu sel itu hidup. Dalam tanda kutip sel ini adalah sel mikroba itu juga termasuk ke dalam sel kebanyakan itu uniseluler. Nah ini nanti kita bahas di video yang kedua ya. Oke.